Kenapa rekrut Nur Hidayah dan Yuda? Begini penjelasan lengkap bos AAPS 4 TFC Nur Hidayah didatangkan lebih awal sekaligus menjadi pemain pertama yang diperkenalkan AAPS 4 TFC pada Kamis 10 Juni 2021 kemarin Dua hari berselang, klub berlaku kuda hitam ini mengumumkan ex-team NAS U19 Indonesia, Yuda Febrian Keputusan AAPS 4 TFC membawang Nur Hidayah dan Yuda menimbulkan sejumlah pertanyaan dari berbagai kalangan Seperti diketahui bersama, keduanya merupakan pemain yang kerap tersandung kasus Keduanya bahkan mengalami kasus yang serupa, hingga berbuntut pencoretan dari tim nasional Indonesia Yuda Febrian direpak saat menjalani pemusatan latihan di NAS U19 pada akhir tahun 2020 lalu Dia diketahui melanggar sejumlah aturan yang ditetapkan oleh pelatih selama TC Beberapa masalah indiscipliner yang dilakukan Yuda adalah tidak melakukan timbangan badan Kelambat latihan, serta baru pulang ke hotel pukul 3 pagi Hal serupa dialami rekrutan pertama AAPS 4 TFC, Nur Hidayah beberapa waktu lalu Mantan pemain PSM Makassar itu dipulangkan dari Dubai, Umi Emirat Arab Belum ikut kualifikasi Pela Dunia 2022 Belum diketahui secara palsi alasan Nur Hidayah dicoret Namun salah satu penyebabnya adalah asupan makanan Menanggapi polemik dua pemain anyarnya, Atta Halintar pun angkat bicara Ada dua pemain katanya cukup menegangkan, yaitu Yuda Febrian dan Nur Hidayah Bukan hanya mereka, sebenarnya klub ini masih bakal punya pemain lebih banyak lagi Yang lebih menengangkan, dutur Atta Halintar saat konversi per Senin 14 Juni 2021 Aku dikasih tahu sama putra sergar, kalau anak muda itu dirangkul, bukan dipukul Kalau dia orang dirangkul kok gak bisa, ya baru dipukul, jelasnya Kami ingin buktikan kalau mereka ini masih bisa menjadi anil Indonesia Kalau misalnya anak muda sekarang salah dikit ditendang, bagaimana mereka mau berkembang? Mereka punya talenta dan bakat yang perlu kita bimbing Harapannya anak-anak muda itu kedepannya semoga bisa membuat pengaruh besar untuk timnas Indonesia Pungkas Atta Alsunade diutarakan putra sergar untuk menyakini Yuda dan Nur Hidayah Mampu menjadi lebih baik bersama timnya Saya ingin membuktikanlah, karena usia dia baru 19 tahun Dan kesalahan itu sebenarnya hanya perlu kita rangkul, kata putra sergar Saya yakin dengan kerja keras, Yuda Febrian dia akan buktikan 1-2 tahun ini Dia akan menjadi anak bangsa yang akan membanggakan timnas Indonesia nanti Harapannya Terima kasih sudah menyaksikan subscribe viral Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan berita seputar artis Indonesia lainnya